Apakah pengurus masyarakat berdosa ketika di hari raya memberikan bagian anak yatim jutaan banyaknya Sedangkan anak piatu atau orang miskin diabaikan, mohon keterangannya Ustaz Di dalam Islam tidak dibedakan, tidak ada istilah piatu, ya itu hanya bahasa kita saja Anak yatim yaitu anak yang sudah kehilangan ayahnya, ayah adalah yang menafkahi, yang bertanggung jawab kepada keluarga Ketika dia sudah kehilangan ayahnya, maka dia kehilangan tulang punggung yang akan menafkahinya Maka anak seperti ini kalau miskin, kalau miskin wajib dibantu Berhak mendapat zakat kalau miskin Tapi kalau anak yatim ini kaya, dia dapat warisan yang banyak karena ayahnya dahulu kaya raya Sehingga setiap hari dia punya nafkah Itu juga tidak mendapat zakat, tetapi boleh diberikan santunan sebagai anak yatim untuk ta'lif, untuk menghibur dia Untuk membesarkan hati dia, tapi bukan sebagai zakat Ada pun anak piatu dalam bahasa kita, orang yang ibunya meninggal, bapaknya masih hidup Nah ini tidak diberikan, kenapa? Karena bapaknya ada yang tulang punggung dia Yang menafkahi dia Maka dia tidak termasuk dalam bagian yang menerima zakat kecuali bapaknya miskin Bapaknya berhak mendapatkan zakat Ada pun pembagian zakat yang paling diutamakan adalah fakir miskin Karena urutan asnafnya memang fakir miskin yang disebut pertama oleh Allah SWT Di dalam Al-Quran Sesungguhnya sedekah-sedekah zakat itu hanyalah untuk orang fakir miskin dan seterusnya Yang pertama disebutkan adalah fakir miskin Maka diutamakan fakir miskin Berapa dia diberikan dari zakat? Diberikan dari zakat yang terkumpul itu Yang bisa untuk mencukupi hidup dia selama satu tahun Satu tahun bukan 500 ribu Tidak Normalnya biasanya Kalau standar normal Misalnya 2 juta untuk Seseorang itu untuk hidup per bulan Misalnya Atau 1.750.000 misalnya sesuai dengan WMR Yang biasanya diukur dengan Kehidupan normal seseorang Atau 2 juta lah misalnya di tempat kita ini Maka kalau setahun dia kalikan saja 2 juta kali 12 Itu hak dia Dan tidak wajib juga seperti itu Kalau harta zakatnya tidak cukup sampai disitu Tentu tidak diberikan Tapi kalau kita misalnya ada Amil zakat atau lembaga zakat Dan zakat terkumpul banyak Pilih orang-orang miskin Kita berikan dia Dan tidak mesti Kalau bisanya untuk hidup setengah tahun silahkan berikan Bahkan itu bisa menjadi modal bagi dia Untuk apa? Untuk usaha Usaha kecil Sehingga Ada hasil dia untuk Bisa menghidupi keluarganya Tahun depan dia tidak perlu pula zakat lagi Tidak perlu mendapatkan zakat lagi Kenapa? Karena dari zakat kemarin dia sudah punya usaha Yang bisa menghidupkan dia Kalau sudah terpenuhi kehidupan dia sehari-hari Cukup untuk dia Untuk anak-anak dia Bisa dia Ada penghasilannya Itu bukan miskin lagi Kita bisa Cari orang miskin yang lain Sehingga Berkurang jumlah kemiskinan di masyarakat kita Ini tiap tahun bertambah terus orang miskin Cuma dia dapat zakat sedikit-sedikit Akhirnya tidak pernah berobah-obah Kalau kita beri Hikmahnya kenapa? Para ulama mengajarkan Zakat itu diberikan Untuk biaya dia setahun itu Kalau kita kumpulkan zakat itu Sehingga bisa Membantu dia Untuk menjadi modal bagi dia Terbantu dia Sehingga diharapkan Terangkat mertabat kehidupan dia Diharapkan ke depannya dia tidak lagi menerima zakat Kalau perlu dia mengeluarkan zakat juga Ini harapan Harapan kita Selamat menikmati